Senang sekali hari ini bisa bergabung dengan teman-teman semua di WU. Terima kasih sekali kepada Pak Kaprodi, Pak Judung Angkasa yang sudah kali ini memberikan kesempatan untuk ikut meramaikan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lebih banyak untuk kita bekerja sama antara WU dan UGM dalam pelaksanaan program pendidikan gizi, tidak hanya dalam virtual 9 series, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Untuk hari ini saya diminta bantuan untuk bisa memberikan informasi sedikit tentang bagaimana sih kita mengatur pola diet yang ideal dan olahraga yang ideal pada lansia itu seperti apa dan kira-kira dampaknya kalau dikombinasikan kedua hal tersebut pada lansia itu seperti apa. Kebetulan ini adalah bidang area yang saya tunai cukup lama sama sejak S3 sampai dengan post-doc sampai dengan sekarang, sebagian besar melakukan penelitian dan intervensi pada pasien-pasien lansia di rumah sakit maupun di nursing home dan bagaimana mengelola supaya mereka dalam kondisi sehari-hari tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adung, kita ingin mereka hidup sehat, berkualitas dan bisa tetap berfungsi dengan baik ketika usia sejanya. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan empat hal. Yang pertama, tadi menyambung sedikit yang sudah disampaikan dari awal oleh Pak Adung dan Bu Nadia tadi dari awal tentang bagaimana sih proses penuaan itu mempengaruhi sistem pencernaan manusia secara umum. Dan pada lansia sebenarnya perubahan apa yang terjadi? Kok mereka ini susah sih untuk dibuat supaya makannya itu jumlahnya seperti yang dulu atau masih agak lebih mudah atau sebelum mereka jatuh sakit, kok sekarang makannya jadi jauh lebih sedikit, kemudian kenyangnya lebih cepat itu, kenapa bisa seperti itu? Dan kira-kira kita sebagai ahli isi nanti strategi yang ideal untuk bisa membantu mengatasi masalah ini itu sebenarnya seperti apa? Apa trik-trik yang bisa kita gunakan untuk membantu mengatasi masalah gisi lansia? Kemudian setelah itu kita akan menelitik sedikit tentang bagaimana sih perubahan usia itu menyebabkan komposisi tubuh itu bergeser cukup drastis yang tadi sudah dijelaskan itu oleh Pak Duduk, tadi disipikan dengan sakopenia, kemudian terjadi kaheksia. Nanti kita akan lihat sedikit kembali tentang hal itu, bagaimana olahraga nanti bisa penting sekali perannya untuk mengembalikan atau mereverse efek dari penuaan tersebut. Dan kira-kira olahraga yang ideal untuk lansia itu seperti apa. Okay? Terima kasih. selamat menikmati